Di kesempatan kali ini kita akan belajar Bab struktur jaringan dan organ tanaman Sebagai pengantar Kita tahu bahwasannya unit struktural terkecil dan fungsional Dari suatu makhluk hidup Itu dikenal dengan istilah sel Pada organisme bersel banyak atau multisedular Sel ini akan mengelompok dan membentuk tingkatan yang lebih tinggi Yaitu jaringan Maka jaringan ditemukan pada hewan dan juga tanaman Pada tanaman sendiri jaringan ini bisa kita kategorikan menjadi dua Ada jaringan meristem atau jaringan muda Dan ada jaringan dewasa atau disebut juga dengan istilah jaringan permanen Nah jaringan meristem berdasarkan letaknya itu ada tiga Meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkar Berdasarkan perannya meristem ada dua Meristem primer dan meristem skunder Meristem apikal itu akan membentuk meristem primer Sementara meristem lateral itu sinonis dengan meristem skunder Jaringan yang kedua ini jaringan dewasa Itu bisa kita bagai dua Ada jaringan primer dan jaringan sekunder Jaringan primer ini dibentuk oleh meristem primer Sementara jaringan sekunder dibentuk oleh meristem skunder Nah meristem atau jaringan primer Nah meristem atau jaringan primer ini adalah kelompok jaringan dewasa Yang terdiri atas diantaranya epidermis, parenkim, silem, kolenkim, sklerenkim, dan flom Pada tanaman yang mengalami pelebaran batang Maka nanti meristem skundernya itu akan berdiferensiasi membentuk jaringan sekunder Di antaranya ada jaringan gabus Kemudian ada kelompok silem Baik silem skunder maupun flom skunder Nah tingkatan di atasnya Jaringan ini nanti Dari jaringan meristem dan dewasa akan membentuk tingkatan yang lebih tinggi Teman-teman sebut dengan istilah organ Nah organ tanaman ini ada tiga yang primer Yakni ada akar, kemudian ada batang, dan ada daun Ini organ primer pada tanaman Ada pun organ sekunder Artinya organ yang muncul atau datang setelah tanaman itu mengalami masa dewasa Maka ada silah bunga dan juga ada silah buah Nah inilah organ sekunder pada tanaman Kemudian organ-organ ini Lima macam organ ini Baik yang primer maupun sekunder Membentuk tingkatan yang lebih tinggi Yakni membentuk namanya sistem organ Pada tanaman sistem organ sederhana Tersusun atas dua aja Sistem akar dan sistem batang Maka sistem akar Organ penyusunnya hanya akar saja Berbeda dengan sistem batang Maka organ penyusunnya mencakup Batang Kemudian daun, bunga, dan buah Maka kemudian sistem ini Baik sistem akar maupun sistem batang Kemudian secara bersama-sama Membentuk Satu organisme Tanaman Atau Satu organisme tanaman yang Yang utuh Oke Selamat menikmati Satu organisme tanaman yang Dikin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati